Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku di channel youtube Aiko Tutorial Di video aku yang ini banyak sekali yang menanyakan tentang kebijakan monetisasi konten Nah, kenapa teman-teman bisa mendapatkan silang seperti ini atau belum memenuhi syarat untuk mendapatkan monetisasi iklan in stream? Nah, ini adalah salah satu persyaratan agar teman-teman mendapatkan monetisasi iklan in stream Maka dari itu, kali ini aku akan membuatkan atau memberikan solusi gimana cara mengatasinya Teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel youtube ini Teman-teman boleh dibantu subscribe, komen, like, dan share-nya dulu Agar teman-teman mendapatkan notifikasi seputar facebook Ataupun seputar informasi yang lain di channel youtube Aiko Tutorial Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya ya Check it out Sebelum teman-teman mendapatkan solusinya Maka teman-teman itu harus tahu terlebih dahulu ya aturannya Aturan monetisasi konten itu seperti apa Nah, ini dia ya, kita lihat sama-sama Oke teman-teman, mari kita baca sama-sama ya untuk aturannya Halaman bisa menggunakan kontennya untuk menghasilkan uang di facebook Namun konten tersebut harus mematuhi kebijakan tertentu Standar monetisasi kami dibagi menjadi 3 set aturan Yang pertama adalah standar komunitas Ini adalah aturan dasar kami terhadap konten tidak aman Yang menampilkan seperti konten sadis, ketelanjangan, dan ujaran kebencian Umumnya konten yang tidak dimonetisasi sekalipun harus memetuhi set aturan ini Nah, untuk aturan yang pertama ini Apakah teman-teman sudah memenuhi? Silahkan cek ya video teman-teman satu persatu Aturan yang kedua adalah kebijakan monetisasi mitra Standar ini umumnya berlaku di level halaman ya Standar ini mengatur perilaku halaman Anda secara menyeluruh Standar ini mencakup aturan untuk konten yang dibuat di halaman Anda Bagaimana konten itu dibagikan dan bagaimana halaman Anda menerima dan melakukan pembayaran online Nah, ini adalah aturan yang ketiga Ini adalah topik yang sedang kita bahas di video kali ini Yaitu tentang kebijakan monetisasi konten Aturan ini biasanya berlaku di level konten Aturan ini mengatur konten dari setiap video atau postingan yang diterbitkan di halaman atau profil Facebook Anda Kebijakan ini mencakup aturan terhadap konten yang mengandung kekerasan seksual, kriminal, asusila, atau tidak patut Nah, sampai sini sudah paham kan Jika video teman-teman ada yang berhubungan dengan hal tersebut tadi Silahkan segera dihapus ya Baik yang sudah dimonetisasi ataupun yang belum Oke, untuk solusinya teman-teman yang pertama itu harus menghapus video yang tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dientukan oleh pihak Facebook Dan yang kedua, teman-teman itu harus rajin upload video setiap hari Kalau teman-teman ingin mengejar iklan in stream Teman-teman harus membuat video lebih dari 3 menit Karena apa? Karena dengan teman-teman membuat video 3 menit itu teman-teman bisa cepat memenuhi jam tayang ya Dan jika teman-teman yang sudah monetisasi ini juga sangat berguna Karena jika teman-teman mengupload video panjang Maka teman-teman akan berpotensi mendapatkan iklan lebih dari satu Atau sponsor lebih dari satu Nah, mungkin itu ya teman-teman yang dapat aku sampaikan di video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya ya